Pemilu seperti sebuah musim, ada periode dan dampaknya seperti bermunculannya lembaga survei. Di pemilu 2014, lembaga riset politik itu tumbuh seperti jamur di musim penghujan. Hasil riset mereka seringkali tepat, tapi juga tak sedikit yang meleset, bahkan banyak yang menggiring opini publik. Untuk menghindari hasil survei yang menjadi liar, Komisi Pemilihan Umum membuat aturan agar hasil survei termasuk Wikaun tak mengganggu jalannya demokrasi yang jujur dan bermartabat. Sesuai dengan aturan KPU, bagi lembaga survei yang akan berpartisipasi dalam pemilu harus mendaftarkan diri. Terakhir, pendaftaran ditutup pada 9 Maret lalu dengan jumlah pendaftar 48 lembaga. Ada syarat tertentu seperti akta pendirian, susunan pengurus, dan lain sebagainya yang mengindikasikan mereka adalah lembaga yang akuntabel. Mereka juga harus menandatangani surat pernyataan bahwa mereka akan bersikap jujur dalam survei termasuk menjelaskan metode dan sumber dana. Apa sih yang dimaksud dengan riset lembaga survei? Paling tidak ada dua hal yang diatur. Pertama, soal jajak pendapat. Dan ini adalah kegiatan mengumpulan informasi atau pendapat masyarakat tentang pemilu. Kegiatan ini dilakukan sebelum pencoblosan atau hari penghitungan suara. Yang kedua, tentang hitung cepat atau quick count. Ini adalah kegiatan untuk memperkirakan pemenang pemilu sebelum pengumuman resmi KPU. Caranya dengan mengambil sampel sejumlah tempat pengumutan suara yang dianggap mewakili keseluruhan populasi. Nah, mengapa dua kegiatan ini harus diatur? Menurut pakar komunikasi dari Universitas Hasanuddin Aswar Hasan, survei yang dipublikasi patut diwaspadai karena bisa jadi menyesatkan dan menggiring opini. Karena alasan yang sama, KPU mengeluarkan aturan bagi lembaga survei. Harapannya agar pilihan rakyat betul-betul pilihan nurani, bukan karena tergoda hasil riset lembaga. Apa saja yang diatur? Paling tidak ada dua hasil riset yang dianggap mampu mempengaruhi opini publik dan menyesatkan. Satu, tak boleh mengumumkan hasil survei pada masa tenang. Dan kedua, mengenai hasil quick count yang tak boleh diumumkan sebelum 2 jam pasca pemutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Nah, pemirsa, hasil riset lembaga survei jangan bulat-bulat diterima. Meski dengan menggunakan istilah tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error 2 atau 3% dan embel-embel lainnya. Jangan sampai hasil riset lembaga survei menjadi penentu kemenangan pemilu.